Halo guys, disini siapa yang kebingungan yang mau beli sepeda listrik antara M70 dengan sepeda listrik M75 Atau barangkali diantara teman-teman yang udah beli sepeda listrik M70 Atau mungkin ada rencana pengen sepeda listrik M75 Nah di kesempatan kali ini saya akan membandingkan sepeda listrik Uwinfly M70 dengan sepeda listrik Uwinfly M75 yang terbaru Nah disini sekilas teman-teman coba tebak teman-teman sepeda listrik yang mana yang M70 yang mana M75 Coba teman-teman tulis di komentar Nah langsung aja kita bandingkan pertama disini teman-teman untuk desain depannya hampir-hampir sama banget teman-teman yang gak ada perbedaan Cuman kita bisa lihat perbedaannya dari segi visornya teman-teman Nah ini untuk visor Uwinfly M70 sedangkan untuk visor Uwinfly M75 yang ini Dan juga perbedaannya dari segi stangnya teman-teman Nah disini untuk stang M70 masih kebuka kayak gitu Masih kelihatan besinya Sedangkan untuk sepeda listrik M75 disini stangnya udah lebih safety dan juga tertutup Nah yang pertama mungkin perbedaannya dari segi stang dan visornya teman-teman Menurut saya lebih bagusan dari stang yang namanya M75 Mungkin dari segi harga Nah buat harganya teman-teman Soalnya kebanyakan tanya harganya berapa harganya berapa Nah disini untuk Uwinfly M70 itu harganya retailnya teman-teman ya Di 4.599.000 Sedangkan untuk seri sepeda listrik M75 disini harganya di 5.499.000 Mungkin dari segi harga teman-teman juga udah pasti bisa nebak seri mana yang paling bagus Betul banget seri yang paling lebih bagus itu dari seri M75 Tapi disini kita bahas dulu antara kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik keduanya Yang pertama mungkin tadi kita udah bahas dari segi stangnya teman-teman Jadi kesimpulannya kalau dari segi tampilan depan menang di seri sepeda listrik M75 kayak gitu Nomor keduanya teman-teman kita bahas dulu spek sepeda listrik dari keduanya Nah disini untuk spek sepeda listrik M70 itu memakai beban teman-teman bisa ngangkut 100-150 kg Sedangkan untuk sepeda listrik M75 juga sama teman-teman Kurang lebih untuk bebannya di 100-150 kg Nah sedangkan untuk yang namanya jarak tempuh Jarak tempuh dari sepeda listrik M70 itu kurang lebih teman-teman 40-45 kg Sedangkan untuk sepeda listrik Uwin Play M75 untuk jarak tempuhnya di 45 kg teman-teman ya itu kurang lebih Nah jadi untuk spek keduanya ini hampir sama Cuma perbedaannya teman-teman dari segi baterai Kalau baterai M70 itu memakai baterai 48.12Ah Sedangkan untuk sepeda listrik M75 itu memakai baterai 48.20Ah Jadi mungkin perbedaan dari segi baterai juga teman-teman udah tahu Perbedaan dari segi baterai itu memacu untuk kecepatan atau tahan lama si baterai sepeda listrik tersebut teman-teman Nah selanjutnya juga teman-teman dari segi tenaga Nah kalau tenaganya disini buat sepeda listrik M70 dibekali dengan bidangmu 500W Sedangkan untuk sepeda listrik M75 dibekali dengan bidangmu 800W Jadi teman-teman udah bisa tebak dari segi spek yang mana yang lebih bagus Pastinya dari segi M75 yang bagus teman-teman kalau dari spek Cuma kalau dari bodi sepintas Nah yang menang itu sama-sama dua-duanya juga teman-teman bagus Cuma dari segi harga menurut saya gak salah juga teman-teman pilih seri M70 Karena harganya lumayan terjangkau teman-teman Mungkin perbedaan dari segi harga udah mau ke 1 juta teman-teman ya Nah ini buat segi bodi mungkin kalau teman-teman budgetnya kurang Saya sarankan belinya M70 Atau teman-teman ada budget lebih saya sarankan untuk beli sepeda listrik M75 Nah kita udah bandingkan dari segi pisor, stang dan juga speknya teman-teman Selanjutnya kita gulir ke bagian bawah Nah disini teman-teman untuk ban sepeda listrik M70 lebih kecil teman-teman ya Sedangkan untuk sepeda listrik M75 disini lebih besar Dan ada keunggulan lainnya teman-teman Kalau dari segi sepeda listrik M75 disini masih memakai pengareman yang dulu teman-teman ya Pengareman apa namanya teh ini teh Tulis aja teman-temannya di komentar soalnya saya lupa lagi Nah sedangkan kalau dari sepeda listrik M75 disini sistemnya teman-teman udah keren banget Itu pakai cakram Jadi buat pengareman mungkin lebih bagusan yang seri M75 Upgrade banget teman-teman ya Dari segi M70 ke M75 disini you winplay benar-benar gak main-main kayak gitu kan Untuk seri upgrade-nya Nah ini untuk ban-nya teman-teman ya Bisa teman-teman lihat Ini untuk ban seri M75 dan ini untuk seri M60 kayak gitu Jadi kesimpulannya teman-teman Untuk seri ban nah disini lebih besar dari ban M75 teman-teman ya Mungkin yang namanya uang gak bisa ngebohong teman-teman ya Harga itu lebih mahalan M75 otomatis Dari segi yang namanya kualitas dan segi barang juga pasti lebih bagus kayak gitu Nah cuman nah ada cuman ya teman-teman disini Untuk keunggulan sepeda listrik M70 Nah disini masih dilengkapi dengan yang namanya pedal teman-teman Nah jadi kegunaan pedal ini teman-teman Ketika sepeda listriknya mati kita bisa kayuh atau boseh teman-teman Nah sedangkan kalau dari sepeda listrik yang M75 terbaru Nah disini gak dilengkapi dengan penggayuh atau ini teman-teman ya Jadi ketika sepedanya mati teman-teman Jadi ini mah harus terus-terusan bawa-bawa charger teman-teman ya Ditakutkan kalau di jalan mati ya mungkin harus nelpon teman Kita harus didorong atau didorong teman-teman ya Nah jadi mungkin kesimpulannya buat keunggulan dari segi kelengkapan teman-teman ya Saya lebih suka dari segi seri M70 Kenapa? Ini kan kita berbicara seri sepeda teman-teman ya Kalau sepeda itu biasanya dicirikan dengan adanya pedal Kalau motor mungkin bisa dibilang gak ada pedal juga gak jadi masalah Kenapa? Karena jarak tempuhnya jauh teman-teman ya Terusnya juga kita gulir ke bagian pinggir Gak ada perbedaan teman-teman ya Sama semuanya gak ada perbedaan kayak gitu Cuman yang berbeda juga teman-teman Itu dari segi yang namanya charger teman-teman ya Chargernya Nah disini kalau seri M75 memakai charger 48.20 AH Mungkin chargernya lebih besar teman-teman ya Nah tapi meskipun chargernya besar Ke listrik mah gak boros teman-teman ya Kalau sepeda sama aja mungkin kayak HP Paling satu kali ngecas itu ukuran kalau diuangkan teman-teman Cuman Rp3.000 aja Kita gulir-gulir dari segi bodinya teman-teman ya Sama aja teman-teman gak ada bedanya Cuman mungkin dari segi jok aja teman-teman ya Ini warnanya kayak gitu Ini warnanya hijau kalau yang itu agak kehitam-hitaman teman-teman ya Desain belakang sama teman-teman Buat penyangganya juga sama Selanjutnya juga untuk yang namanya desain belakang Gak ada bedanya teman-teman ya Sama-sama aja Dan juga sistem yang namanya Socknya sama banget teman-teman ya Nah socknya juga sama banget Cuman mungkin perbedaannya tadi Nah ini memakai bedamu 500 watt Untuk seri M70 Sedangkan untuk seri M80 Disini memakai bedamu 800 watt Otomatis dari tenaga atau kecepatannya pasti berbeda teman-teman Nah sampai sini menurut teman-teman Bagusan yang mana Atau teman-teman punya pilihan sendiri Tulis aja teman-teman ya di komentar Nah selanjutnya kita bahas tentang Sistem yang namanya Spidometernya teman-teman ya Soalnya kalau buat kunci Dua-duanya juga sama teman-teman Nah disini dikasih kunci Dua kartu dua Dan juga untuk seri M70 juga sama teman-teman Cuman tadi saya bilang Dari awal teman-teman ya Dari sistem yang namanya Stang dan speedometernya berbeda Otomatis disininya juga berbeda teman-teman ya Ini untuk seri M70 Ini untuk seri M80 Kita bahas dulu teman-teman ya Untuk seri M70 Nah disini Kalau M70 teman-teman Dilengkapi dengan Yang namanya Tombol P Nah kita nyalakan aja teman-teman ya Untuk sepeda listriknya Nah karena sistemnya udah NFC Udah dikasih kartu kayak gini Jadi nyalainnya juga lebih gampang Banget teman-teman Nah disini Untuk keunggulannya teman-teman Jadi udah dikasih yang namanya Tombol P ini Jadi ketika kita Mau yang namanya Menjalankan ini Sepeda listriknya Gak usah direm lagi Tiga tekan P Dan kita tinggal gas Nah disini Mungkin perbedaannya Dari kecepatan teman-teman Disini untuk gigi 1 Kita cobain untuk seri M75 Nah disini Satunya sampai kecepatan 34 km Sedangkan untuk kecepatan 2 Disini memakai 43 km per jam Dan kecepatan 3 disini Sampai 48 km per jam Cuman nah disini Keunggulannya dari segi M75 Udah ada tombol yang namanya Pemberhentian gas teman-teman Jadi kita Tinggal tekan aja Kayak gini Kita udah agak usah Ngegas lagi teman-teman Nah ini Unggul banget Pokoknya teman-teman Jadi ketika tangan kita Pegel ngegas Biasanya kan Kalau jarak jauh Suka pegel Kita bisa pakai Yang namanya Sistem pengereman gas ini Teman-teman Kayak gitu Kalau mau biasa lagi Tinggal Nah Tekan lagi aja teman-teman ya Sedangkan Untuk Tombol-tombol Yang lainnya mas Sama aja teman-teman ya Gak ada bedanya Sama banget Sama seri yang Ini Nah ini kalau dari Seri M Ini dari seri M70 Teman-teman ya Sama-sama aja teman-teman Cuman bedanya Dari segi tombol Kayak gitu Kalau ini buat Kita pengen Ngendarainnya Di rem dulu Baru digas Nah kita cobain teman-teman ya Untuk Kecepatan Satunya teman-teman Nah ini kecepatan Satu Ini kecepatan Dua Ini kecepatan Tiga Jadi disarankan Untuk teman-teman Yang baru Yang namanya Pakai sepeda listrik Kayak gitu Jadi Disarankan Kecepatan Satu teman-teman ya Nah ini yang Ngebedain teman-teman Kenapa Tadi saya bilang Dari segi beda Berpengaruh Ini berpengaruh Buat kecepatan Ini kan Kecepatan Dua Ini kecepatan Tiga Kalau tadi Yang seri M75 Sampai 48 Kalau yang ini Sampai 44 Kilometer Per jam Ini untuk Dari segi Yang namanya Stang Atau mungkin Dari segi Speedometer Saya lebih Senang Yang ini Kenapa Karena Kalau yang ini Belum Terlindungi Untuk Stangnya Kalau yang ini Sudah keren banget Benar-benar Ini upgrade Yang terbaru Dari segi bawahnya Sama aja Ini juga Sama banget Kita cek dulu Untuk Segi Bagasinya Teman-teman Kayaknya Bagasinya Sama Tidak ada Bedanya Ini untuk Bagasi Sepeda Listrik M75 Cuman M70 Teman-teman Mohon maaf Nah disini Keunggulannya Masih dikasih Yang namanya Buat pedalnya Teman-teman Karena disini Masih ada Untuk Pemasangan Ininya Teman-teman Nah step Ada teman-teman Nah ini buat Yang namanya Kalau teman-teman Pengen ngebonceng Kayak gitu kan Nah Sedangkan Kalau seri M75 Kita cek Teman-teman Untuk seri Bagasinya Sama aja Teman-teman Sama aja Besarnya Sama Gak ada Bedanya Cuman mungkin Disini gak dikasih Yang namanya Untuk Pedah Teman-teman Soalnya kan Ada untuk Pemasangannya Nah ini Sama banget Teman-teman ya Dari segi fisik Cuman kita Mungkin Upgradeannya Dari segi Speknya Doang Kayak gitu Kalau dari segi Lampu Kita cobain Teman-teman ya Dari segi Lampunya Up Nah dari segi Lampu Up Nah ini Untuk Lampu Dari M75 Teman-teman ya Ini Untuk Lampu Saya nyalain dulu Teman-teman Bisa cek Sama banget Teman-teman ya Sama banget Gak ada Bedanya Kayak gitu Jadi mungkin Kesimpulannya Teman-teman Dari segi Harga Mungkin Mahal Dari seri Sepeda listrik M75 Di sini M70 Mungkin Kalau teman-teman Uangnya Agak kurang Saya sarankan Seri M70 Juga Gak kalah Bagus Teman-teman ya Cuman Nah ini Yang paling penting Teman-teman Ketika teman-teman Daerahnya Agak nanjak Saya sarankan Untuk beli Yang namanya M75 Kenapa Bidamunya Udah pake 800 watt Jadi otomatis Ditanjakan juga Pasti naik Kayak gitu Teman-teman Cuman Kalau dari seri M70 Ini Tanjakan Gak bisa naik Paling tanjakan Tanjakan biasa Jadi Kalau teman-temannya Daerahnya nanjak Harus beli Yang M75 Kalau Buat Jalan-jalan biasa Yang lurus Saya sarankan Untuk seri M70 Gak ada Bedanya Kalau dari segi Bodi Teman-teman ya Nah mungkin Segitu aja Pembahasan Untuk seri Perbandingan Teman-teman ya Dari sepeda listrik Seri M70 Dengan Seri Sepeda listrik M75 Soalnya Saya Mungkin Gak bisa Bahas yang lain Ya teman-teman Soalnya Gak ada yang harus Dibahas lagi Soalnya Udah Udah semuanya Saya bahas Dan Mungkin Sedikit banget Perbedaannya Mungkin Sekilas Menurut teman-teman Hampir-hampir sama Cuman Dari segi spek Sama Sama yang Namanya Patre itu Lebih unggul Dari seri M75 Nah mungkin Segitu aja Buat video kali ini Teman-teman ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Dan juga Tonton video saya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih